Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Plug and play Tidak perlu ekspert di bidang jaringan Kalian sudah bisa menggunakannya Nah seperti apa keseruan memasang wifi coin Dan bagaimana cara wifi coin ini beroperasi Yuk kita gas kan Kita masukkan ke dalam mobil dulu Dari wifi, dari city masih Sudah dimasukkan dan kita akan jemput temanku Karena nanti akan ada panjat memanjat Dan tidak mungkin saya sendirian Selamat datang pak bintang Halo Hari kita memasang wifi coin guys Oke gas kan mas ya Yuk Oke ini sedang perjalanan menuju tempat kita Memasang wifi coin lor Dan kalau lor semuanya melihat di luar Banyak sekali antena yang Antena-antena access point Atau antena-antena wifi Dan transmister Karena benar-benar disini Daerahnya susah sinyal Seperti yang saya katakan lor Dan sinyal disini tuh Seperti pertalek di Jepara Wangel Nanti kita langsung lihat tempatnya Tempatnya benar-benar di pinggir pantai sekali Dan anginnya cukup kencang Jadi makanya saya menggunakan Mikrotik XXLT Yuk langsung kita gas kan pak bintang Parkir 10 ribu masih mobil Gak apa-apa sih Maklum tempat wisata Oke untuk pertama-tama disini kita akan mencoba Menginstalasi Mikrotik XXLT Dan pertama-tama kita akan menentukan arahnya dulu Kita mau pointingkan atau hadapkan XXLT Dimana Dan disini saya sudah memasukkan kartu yang akan saya pakai Di XXLT Kedalam HP Dan dalam HP ini saya gunakan aplikasi net monitor Disini mungkin kurang valid Bagian towernya disini Ada tower juru pantai ini gak mungkin ya Dan disekitar sini tidak ada tower terlihat Dan tower terdekat disini adalah Ini Jaraknya jauh sekali ya Ini tower bersama Ini tower telekomsel Kita akan pointingkan ke arah tower bersama ini Arahnya kalau kita disini berarti sekitar Barat timur Tenggara selatan Agak ke selatan Jadi kita tinggal hadapkan si Mikrotik XXLT Ini ke selatan Nanti kita akan pasang di pohon Oke kita gas kan Di bintang yang akan naik Kita pasang groundingnya dulu Jadi disini ada skrup tuh Mikrotik XXLT tuh Nah ini untuk grounding Kita coba buka skrupnya Nanti saya akan kasih kabel NYA Ini ukurannya 0,25 1,5 1,5 mm Nanti kita taruh sini Nanti kita masukkan ke dalam tanah Pakai besi Sebagai grounding Supaya dia nanti Terhindar dari petir Baru ikhtiare menung seolah mas Saya pasang poldi ya Kira-kira ya Pakai ngelewati kanteng itu Kanteng resort itu Perlu? Perlu? Sebuah tindakan yang sangat tidak safety Yang punya hanya menonton saja mas Memang seperti itu Gak gelemenek Gak bisa mas ya Saya Gak keterunan berbulu Ayo Dia hanya menerima uang Dan ngelatih wifi coin Nanti kita komborun lo dulu ya mas Iro ya Siap Beres Beres Kita sedang mencari sinyal Di frekuensi berapa Dia paling bagus Masih Cukup jelek Jadi ternyata setelah dikulik-kulik Towernya Kecepatan maksimalnya adalah Seperti yang Anda saksikan tadi Dan kita sedang mencari Kita mau mengerbankan speed Unduhnya Atau speed unggahnya Tapi sepertinya kita akan mengorbankan Speed unggahnya Jadi unggahnya biar kecil tidak apa-apa Tapi unduhnya Cukup lumayan Masih bisa dibagi-bagi Kira-kira untuk Beberapa manusia yang ada di bawah Silahkan kembalikan ke tempat semula aja Pak Bintang Semula? Semula saja yang tadi Dan setelah kita mencoba XL Telkomsel dan Indosat Di sini Yang cukup lumayan nyaut ketika di bawah adalah Indosat Tetapi kalau di atas Ternyata Indosat Hampas sekali Di berbagai frekuensi Sudah dicoba Dan akhirnya saya memutuskan Untuk Memakai provider Jadikan aku yang kedua Yaitu Bayu Dan ini sedang di-pointing kembali Ke arah yang Tadi kita dapat speed terbaik Nanti kalau sudah Kita tinggal instalasi Untuk Wi-Fi Ini sama-sama pakai Bayu Dan di sini Ada sinyal sama sekali Kis gak bisa Dinggu internet Gimana sih Tuh Sinyala hilang Gana hilang Gana Harus pakai Mikrotik XXT Memang Kalau di sini Orbit Star sudah tak coba Dan nihil Hasilnya Ini yang punya lor Saya seorang gembel Sedang menginstalasi Kabelannya Untuk XXT-nya Jadi nanti langsung Masuk ke Mesin Wi-Fi Koinnya Lur Oke Sudah selesai Menginstalasi Untuk ISP-nya Atau sumber internetnya Sumber internetnya aman Tinggal kita tar sini Nanti kabelnya Kalau mau dirapikan Lah dirapikan Wongiseng 2Y Masih Oke Ini lah Cuman masih Oke Sekarang tinggal Nyeting Akses pointnya Di sini pakai TP-Link IAP 110 Yang Omado Ini edisi terbaru Lur Ini aku coba-coba Busku Ini TP-Link Dia kecil Konsepnya nanti Bisa dicabut Kalau misalkan Tokonya tutup Nanti tinggal Dicabut aja Tinggal menyisakan Kabel itu Rencana nih Singono Dan semuanya Barengnya aman Ketika tokonya tutup Karena tokonya Ya konsepnya Memang Pinggir pantai sekali Suka bali-bali Masih Tinggal kita pasang Untuk antenanya Gampang banget Nginstall sini Ah Smooth Kau menek Tapi kau mencolok Soalnya semuanya Wajah Untuk Masih Satur Yang Smooth Gangan ? Oke lur, hari kedua Sebenarnya kemarin kita sudah menginstalasi Tapi karena kemarin penginstalasiannya Terkendala oleh Kabel konektor RJ45 Dengan merek HSR Pro yang gak mau teman cep Jadi kita harus balik lagi Hari kedua saya sudah ganti kostum Ini sudah pakai eger Dan saya sudah mengganti konektornya Jadi Beludin kemarin sempat trouble Kenalkan ini Mas Siro Mas Siro apa kabar? Baik alhamdulillah Mas Siro ini pemilik warung Yang kita masang wifi coin lor Jadi Mas Siro kenapa kok bisa kepikiran Pengen masang wifi coin di warungnya Sampean ini? Alasannya simple Mas Siro Susah sinyal disini itu sinyal apapun Susah banyak pelanggan itu yang Tanya sinyal kemana sinyal kemana Terus akhirnya Anda berinisiatif Untuk membuat wifi Iya Terus Dan ketemulah sama si Mas Siro ini Jadi saya sama Mas Siro ini Dia DM Instagram ya? Iya Instagram DM Instagram Terus Mas PT saya posting wifi coin Terus dia katanya Mas PT itu dipasang di cafe ku Tapi sebelumnya sudah pernah ada yang memasang wifi coin Atau wifi disini gak Mas? Belum pernah sih Belum pernah Jadi ini benar-benar pertama Pertama Ini kan sudah sehari beroperasi Iya Kira-kira menurutnya Sampean ini Penginstalasiannya Terus kemudian nyalakannya Maintenance-nya gampang Pura wifi coin yang saya pasang ini Secara dikasih tahu Tutorialnya Simple dan sangat mudah Simple dan sangat mudah Jadi seluruh semuanya yang tidak Bro Sampean pernah belajar jaringan sebelumnya? Belum pernah Belum pernah sama sekali Mas Siro ini Tinggal saya ajari aja Cara nancepkannya seperti ini Karena wifi coin ini benar-benar Plat and play ya Mas? Yes Tadi sudah dicoba ya Jadi seluruh semuanya Wifi coin ini Sebenarnya sudah saya program Jadi dia tidak akan bisa di-tethering Mas? Ya misalkan Sampean Atau pelanggan yang sampean Yang connect wifi coin Ini menyalakan wifi Connect ke wifi coin Kan dia bayar uang 500 Misalkan itu di-tetheringkan lagi ke orang Dia tidak akan bisa Oh Orang yang kedua itu dia tidak akan bisa Jadi ini benar-benar aman sekali Private gitu ya Private Jadi dia harus bayar Kalau pengen dapat wifi Karena kita pakainya Sistem kuota ya lor ya Ini masih dalam rangka promo ini Iya ya Terus Wifi coin ini juga Bisa kita remote dari rumah Jadi Sampean Kalau misalkan ada maintenance Tidak usah khawatir Karena saya pasti mengetahuinya Jadi Misalkan nanti ada maintenance Sampean WA aja Oh saya bisa menganalisis Maintenance-nya di Bagaimana Seperti itu lor Nah ini Kedepannya seperti apa Mas Harapannya ketika ada Wifi coin Dipasang di Warung Sampean Semoga sih tambah rame gitu Terus Wifi-nya ya juga Tetap lancar Untuk koneksinya Tapi cukup terbantu sekali Sangat Karena memang benar-benar lor Semuanya pasti sudah menyaksikan videonya Dari tadi kita menginstalasi Di sini memang tidak ada Sinyal sama sekali ya mas Baik itu Indosat M3 Dan yang lain-lain Ada pun kualitasnya tidak cukup baik Akhirnya kita memasang Mikrotik XXT LTE kemarin Dan akhirnya Berhasil Itu saja mas Siro Kalau mau mampir ke tempatnya mas Siro ini Dimana? Boleh Di DM sini dong kakak Di Zero Wifi coin Eh Zero coffee Zero coffee kak Zero coffee Wifi coinnya namanya Zero underscore coffee Di instagramnya Di pantai Belebak Jepala Terima kasih mas Siro Nanti kita jumpa lagi Di segmen berikutnya Mungkin kita akan Coba Menginstalasi Memperluas Kalau misalkan Wifi coin ini Responnya dari Masyarakat sini Bagus Dan Sudah satu hari Pedagang-pedagang sini Memang responnya ada Ini Bukan menjatuhkan Tapi malah semakin mendukung ya mas Iya Tonggoni sampean padahal Dipasangi Wifi coin Tapi dipasangi Wifi coin Ini seneng ya Seneng Dan kocak-kocak Jadi saya optimis bahwa Wifi coin ini Akan jadi daya tarik sendiri Untuk pantai Belebak Jepala Terima kasih Tolong pemerintah Jepala Support anjir Terima kasih mas Siro Cut Loh dicoba toh Oh iya Ini alatnya Agak sedikit mahal Ya teman-temannya Kita lihat Zerom Wifi coin Butuh otorisasi Coba di klik Kita klik Charge Dia akan langsung muncul otomatis Halaman kapotek portalnya Oke Oke Ini jenis ada suara nih Coba Ini mpun Dan dapatkan akses internet Tanpa batas Oke Beli Wifi Selamat datang Mesinnya akan mati LED-nya Siap untuk dimasukkan Coba kita tambah lagi ya Coba tambah lagi Boleh-boleh Mantap Sampai layar dan Oke Nyala lagi Siap Sambungan Cas Beres Beres Terima kasih Tentang sekarang Wifi coin Kamu sudah bisa internet Anda akan masukkan Coin seribu Atau Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!